5 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban di Lebak, Banten telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan tiga tersangka, polisi mengungkap aksi penculikan dan pembunuhan sudah direncanakan sejak satu bulan sebelum kejadian. Kapolres Cilegon, AKBP, Kemas Indra, Natanegara mengatakan ada tiga motif dibalik pembunuhan. Yakni masalah utang-piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Sakit hati pertama datang dari tersangka SH dan RH yang kerap ditanggih utang pinjaman online senilai Rp75 juta. Baik SH dan RH berbisnis dan berutang di pinjaman online menggunakan data pribadi ibu korban. Namun, usaha keduanya bangkrut dan tak mampu membayar utang. Di sisi lain, tersangka EM mengaku sakit hati dengan ibu korban karena anaknya kerap dibarahi. EM kemudian menceritakan sakit hatinya kepada SH dan RH sehingga ketiganya merencanakan pembunuhan. Apa yang dialami korban yang masih berusia lima tahun membuat publik miris? Bagaimana tidak anak tidak berdosa itu dibunuh dengan sangat kejam oleh para pelaku? Bahkan aparat kepolisian yang meringkus para pelaku ikut geram ketika menginterogasi mereka. Lantas benarkah motif utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sejenis mendorong para pelaku melakukan pembunuhan? Lalu betulkah sebelum insiden terjadi, keluarga korban mendapat teror dan ancaman sebelum kejadian? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa saat ini kita sudah terhubung dengan Andre Primario Herlan yang merupakan ayah korban. Selamat siang Pak Andre. Pak Andre, sebelumnya kami turut berduka cita ya Pak atas apa yang menimpa keluarga Bapak terhadap almarhum anak Bapak. Ini kami juga, aduh gak kebayang Pak rasanya seperti apa. Kami turut berduka ya Pak. Tapi informasi yang Bapak dapatkan dari pihak kepolisian mengenai motif, apakah memang betul Pak? Ini ada hutang pihutang, kemudian sakit hati. Sebelumnya pernah ada cekcok apa Pak dengan para pelaku? Oke, ya sebelumnya, untuk motif yang muncul dari hasil penelitian polisi, itu disimpulkan oleh penelitian. Tapi sebelumnya itu kita gak pernah ada cekcok. Dari tiga pelaku, RK, terus Senena, sama MU itu, saya tahu, gak tahu, gak terlalu kenal. Sejauh ini, ini tidak pernah ada masalah-masalah. Ada hal yang gak tanya-tanya seperti ini, gak benar atau gimana itu, saya gak pernah lihat. Oke, Pak, katanya anak Bapak dan juga pelaku ini sangat dekat ya Pak sebelumnya? Apakah memang sering menitipkan begitu? Bukan, bukan menitipkan. Jadi begini. Benarnya kenal istri saya itu kenal dengan arah pelaku ini, belum terlalu lah, kurang lebih itu sekitar 4-5 bulan yang lebih, itu berawal dari tempat Biba, anak saya. Jadi anak saya itu Biba, sekolah, terus yang pelaku ini juga punya anak, hanya di atas anak saya itu juga Biba di tempat-tempat. Jadi ketemu di sana, terus istri saya tahu, kenal itu dibain dengan para pelaku ini. Jadi aktivitas itu, setiap minggu, setiap kali, ini jatuh sekolahnya itu. Baik. Baik. Kami akan memperbaiki komunikasi dengan Pak Andre Pemirsa, namun sebelum itu kami hadirkan informasi mengenai 5 pelaku penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban di Lebak Banten telah ditangkap polisi. Ya, berdasarkan pemeriksaan dari pihak kepolisian, ini pihak kepolisi juga mengungkap 3 motif dibalik pembunuhan, yakni masalah hutang, piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. 5 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban di Lebak Banten telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan 3 tersangka, polisi mengungkap aksi penculikan dan pembunuhan sudah direncanakan sejak 1 bulan sebelum kejadian. Kapolres Cilegon, AKBP, Kemas Indra, Natanegara mengatakan ada 3 motif dibalik pembunuhan, yakni masalah hutang-piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Sakit hati pertama datang dari tersangka SH dan RH yang kerap ditanggih utang pinjaman online senilai 75 juta rupiah. Baik SH dan RH berbisnis dan berutang di pinjaman online menggunakan data pribadi ibu korban. Namun, usaha keduanya bangkrut dan tak mampu membayar utang. Di sisi lain, tersangka EM mengaku sakit hati dengan ibu korban karena anaknya kerap dibarahi. EM kemudian menceritakan sakit hatinya kepada SH dan RH sehingga ketiganya merencanakan pembunuhan. Apa yang dialami korban yang masih berusia 5 tahun membuat publik miris? Bagaimana tidak anak tidak berdosa itu dibunuh dengan sangat kejam oleh para pelaku? Bahkan, aparat kepolisian yang meringkus para pelaku ikut geram ketika menginterogasi mereka. Lantas, benarkah motif utang piutang, sakit hati hingga hubungan asmara sejenis mendorong para pelaku melakukan pembunuhan? Lalu, betulkah sebelum insiden terjadi, keluarga korban mendapat teror dan ancaman sebelum kejadian? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda kembali bergabung dengan Bapak Andre Primario Herlan, ayah dari anak umur 5 tahun yang ditemukan tewas di Lebak, Banten. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andre. Assalamualaikum, selamat siang, Mbak Anand, Mbak Kenna. Pak Andre, kita sedikit mengulang ya Pak, karena tadi komunikasinya kurang baik begitu. Pak Andre, kami kembali mengatakan bahwa turut berduka cita Pak, yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa keluarga Bapak. Tapi, informasi yang disampaikan oleh polisi kepada pihak Pak Andre mengenai motif dari pembunuhan ini, Pak Andre, ada yang ingin diklarifikasikah? Ya, terkait yang ditemukan oleh polisi, yang maksudnya klarifikasi terkait hal ini. Pertama, motifnya istri saya itu sering memarahi anak salah satu kelaku gitu. Ini klarifikasi itu nggak benar. Karena istri saya itu tipikalnya nggak yang gampang marah, tidak jelas gitu. Nah, kalau apa, ini satu hal yang nggak benar. Terus yang kedua, masalah utang-tihutang atau pinjol. Jadi, yang dipakai di sini sebenarnya akun istri saya oleh pelaku ini. Tapi, mungkin diingatkan untuk pembayarannya. Ini akan jatuh tempo yang pembayarannya gimana. Jadi, mungkin nggak tahu apa, nggak punya sumber pembayaran orang-orang ini atau seperti apa. Nggak mengerti itu. Terus, yang masalah cinta perlarang atau penyimpangan seks, ini nggak diketahui saya, keluarga saya, dan istri tidak mengetahui kalau pelaku ini mempunyai perilaku seks menyimpang sebelumnya. Oke. Bagaimana, Pak, mungkin dengan klarifikasi hubungan asmara sesama jenis? Karena kabarnya memang ketiga pelaku ini merupakan sahabat baik, ya, dari istri, Pak, istri, Bapak. Ya, untuk perilaku seks menyimpang itu, saya maupun istri, istri nggak mengetahui ini sebelumnya. Masalah perilaku seks menyimpang ini. Jadi, istri saya tidak tahu kalau pelaku dua dari pelaku ini mempunyai kelainan seks itu, kita nggak tahu. Dan itu pun tidak pernah kelihatan, nggak pernah, apa, tampil gitu. Nggak hal aneh apa yang mungkin, bahwa saya ini orang yang ada kelainan seks atau gimana, itu kita nggak tahu sama sekali. Oke, Pak Andre, mengenai hutang-pihutang, betulkah pelaku ini menggunakan data-data pribadi dari istri Bapak untuk kemudian aplikasi pinjol, artinya memiliki hutang di pinjaman online, begitu betulkah, Pak? Jadi, kalau berserah-serahkan istri saya, satu pelaku atau dua pelaku ini memujuk atau meminta tolong, minta bantuan sama istri saya untuk dicarikan pinjaman online. Karena sebelumnya itu untuk kebutuhan dia, untuk apa, lah, gitu. Saya kurang paham, istri saya sih sebenarnya awalnya nggak mau, tapi diarahkan untuk membantu, dijanjikan untuk nanti dibayar sesuai waktunya. Tapi di situ, saya sendiri, keterangan istri saya itu, saya nggak dikasih tahu. Saya nggak tahu ini awalnya, kalau tanda-tanda. Jadi ada apa, dari pelaku, diinfokan jangan sampai Andri tahu, gitu. Pak Andri, kami ingin tahu, ini kan kalau berdasarkan keterangan pihak kepolisian, mereka ini sudah merencanakan hal ini selama satu bulan sebelumnya, begitu, sebelum eksekusi. Nah, ini apakah memang perilaku dari para pelaku ini juga sudah terlihat berbeda, begitu? Dan apakah benar ada ancaman yang dialami oleh Pak Andri dan juga keluarga? Oke, kalau untuk perubahan perilaku dari para pelaku ini nggak kekiri, Mbak, nggak kelihatan. Kenalnya itu kurang lebih 4-5 bulan, selama perjalanan itu sampai dengan hari kejadian itu, tidak ada perubahan perilaku sama sekali. Apakah ada jarak gitu, apa ngatur, apa ya, gelagat yang mencetigakan, atau hal-hal yang rasanya janggal gitu, nggak ada, nggak, 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 nggak muncul, nggak, nggak ada pokoknya gitu. Terus, maaf, saya ulang lagi tadi apa? Apakah ada ancaman, Pak Andri? Oke, terkait ancaman itu memang ada teror WA, WA dengan nomor yang tidak dikenal ke nomor istri saya, kurang lebih satu bulan yang lalu, ya, satu bulan yang lalu, sebelum kejadian. Nah, itu, dengan nomor-nomor berbeda. Jadi ada tiga nomor apa empat nomor gitu. Soal nomor WA istri itu, dengan bahasanya yang pengacaman, bahasanya dorok, nggak bagus. Nah, itu yang, apa, yang menjadi arahnya itu diarahkan ke orang yang mempunyai urusan masalah kredit HP terhadap istri. Mengataknamakan orang yang punya kredit HP dengan istri saya. Nah, itu kita notifikasi, ya, loh. Pak Andri, sebelumnya sudah ada kecurigaankah terhadap tetangga-tetangga Bapak ini atau para pelaku ini, lima orang? Sudah adakah kecurigaan terhadap lima orang ketika anak Bapak menghilang begitu saja, Pak? Terhadap para pelaku ini sudah ada kecurigakan belum, Pak? Ya, pada saat anak saya hilang itu nggak ada kecurigaan, malah pelaku RH itu ikut membantu, malah. Ikut membantu karena ada di situ, datang, jadi coba cari dulu sekeliling, sampai mengarahkan istri saya itu ke Polsek sampai ke Polres. Cari itu ada di situ, nggak ada yang, coba, mengarah ke pelaku ini nggak kita, nggak ada tergulisir sama sekali, Pak. Kalau kita lihat berdasarkan keterangan pihak kepolisian ini, memang mereka awalnya merencanakan untuk menculik, begitu, istri dari Pak Andri, ya. Nah, kalau kami boleh tahu, Pak, kondisi dari istri saat ini seperti apa? Untuk saat ini, ya, Alhamdulillah, istri saya dalam kondisi sehat juga kan. Kita di hari kami itu, anak al-mahrum ini ketemu pagi, siangnya di jam 2 lewat 5 menit, adiknya lahir, dalam kondisi sehat juga, Alhamdulillah. Tapi memang prosesnya sekarang sih lagi fokus buat retak peri, kelahiran, akhirnya saya minta istri saya untuk fokus dulu ke anak yang sekarang. Baik, terima kasih banyak, Pak Andri, atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang. Sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh Pak Andri dan juga keluarga. Semoga sehat selalu, Pak Andri, istri dan keluarga. Selamat siang. Selamat.